Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Di tangan gue ini ada Samsung Galaxy A2 Core Kasus awalnya adalah lupa kunci layar Kemudian dilakukan hard reset Dan sekarang terkunci akun Google-nya Kita akan coba untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A2 Core ini Dengan metode lama Tapi masih bisa digunakan untuk versi keamanan yang paling baru pada Samsung Galaxy A2 Core Jadi caranya adalah kita akan mencoba Merubah kunci layar pada handphone ini Karena kita tidak tahu kunci layar yang sebelumnya dipakai handphone ini Kebetulan model kunci layarnya adalah pola Dan kita tidak tahu polanya Untuk membaipas akun Google-nya Kita akan merubah model kunci layar tersebut Saratnya adalah handphone harus terhubung ke jaringan internet Bisa menggunakan wifi ataupun data seluler via kartu SIM Lalu kita kembali ke halaman awal setup handphone ini Kemudian kita pilih panggilan darurat Lalu kita ketikkan 112 Kemudian langsung kita dialkan saja Sampai muncul tampilan memanggil panggilan darurat seperti ini Kemudian kita tunggu sebentar Sampai muncul menu titik 3 di pojok kanan atas handphone-nya Kita tunggu sebentar sampai muncul menu titik 3 Jika tidak muncul menu titik 3 Kita bisa ulangi lagi Dial ke 112 Kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul menu titik 3 Di sebelah kanan atas layar handphone ini Kita tunggu sebentar Nah ini dia sudah muncul ya menu titik 3-nya Bisa kita pilih titik 3 ini Kemudian kita pilih menu kirim pesan Kemudian masuk ke halaman kirim SMS Dan di sini kita akan mengetikkan pesan dengan 3 kata kunci Yaitu magelang fleischer frp Ingat ya 3 kata kunci ini yang kita gunakan Magelang fleischer frp Lalu kita pilih menu kirim pesan saja Selanjutnya kita tunggu sebentar Kemudian bisa kita tekan dan tahan Pesan yang sudah kita kirim tersebut Sampai muncul beberapa menu seperti ini Kemudian kita pilih menu berbagi Sampai muncul saran aplikasi untuk berbagi Di sini kita pilih menu google go Sampai muncul tampilan seperti ini Dan kita pilih gunakan tanpa akun google Lalu kita tunggu sebentar Sampai muncul halaman seperti ini Kita pilih selesai Kemudian muncul hasil pencarian Magelang fleischer frp Kita pilih yang paling atas Bypass frp android dari blog magelang fleischer Langsung kita pilih saja Sampai muncul halaman seperti ini Kemudian di bagian bawah di sebelah kanan Ada menu garis 3 Kita pilih menu ini Lalu kita pilih menu buka di browser Sampai muncul aplikasi browser chrome Di sini kita pilih terima lanjutkan Masuk ke chrome kita pilih lain kali Kemudian langsung mengakses blog magelang fleischer Pada halaman bypass frp android Apabila muncul iklan bisa kita tutup saja Klik X di pojok kanan atas Kemudian kita scroll ke bawah Ke bagian spesial shortcut android Di sini kita akan pilih open lock screen setting Langsung kita klik saja Jika muncul iklan kita tutup saja halaman iklannya Kita kembali ke halaman bypass frp android pada blog magelang fleischer Kita ulangi pilih open lock screen setting Masih muncul iklan kita ulangi lagi Pilih open lock screen setting Sampai terbuka halaman memilih kunci layar Oke kita ulangi lagi ya Masih muncul iklannya Kita tutup dulu halaman iklannya Kemudian kita ulangi lagi Memilih menu open lock screen setting Muncul iklan kita tutup saja Klik menu open lock screen setting Masih muncul iklan Tetap sabar Kita tunggu sebentar Kita klik lagi open lock screen settingnya Klik sekali lagi Sampai muncul halaman memilih kunci layar seperti ini Kita tahu model kunci layar sebelumnya adalah pola Biar berbeda kita ganti menjadi pin saja Disini sebetulnya ada 3 pilihan opsi kunci layar ya Tapi kita pilih pin saja Biar berbeda dari model kunci layar sebelumnya Oke kita bikin pin yang mudah Misal aku bikin pin 1, 2, 3, 4 Kemudian kita pilih selesai Kita konfirmasi ulang pin yang kita buat 1, 2, 3, 4 Kemudian kita pilih selesai lagi Dan setelah muncul tampilan notifikasi Kita bisa pilih berikutnya Kemudian disini kita pilih saja lewati Selanjutnya kita bisa kembali sampai ke halaman awal lagi Kita kembali dulu Tekan saja kembali Kembali lagi Kembali lagi Kembali lagi Kembali terus sampai ke halaman awal setup handphone ini Kemudian kita setup ulang handphone ini Dengan kondisi handphone masih terhubung ke jaringan internet Kita pilih berikutnya Kemudian kita pilih setuju Kita tunggu sebentar Memeriksa pembaruan Dan sekarang bisa kita lihat perbedaannya Kunci layar yang sebelumnya pola Sudah berhasil kita ganti menjadi pin Dan untuk bypass akun googlenya Tinggal kita masukkan saja pin yang tadi kita buat Yaitu 1, 2, 3, 4 Kemudian kita pilih berikutnya Sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda Yang muncul adalah halaman login akun google Dan halaman ini bisa kita lewati saja Kemudian bisa kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja Dan tentu saja handphone ini sekarang sudah terbypass akun googlenya Berhasil kita setup sampai ke tampilan menu Namun handphone ini masih memiliki kunci layar Karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya Hanya merubah saja dari pola menjadi pin Untuk pin kunci layarnya masih sama Yaitu 1, 2, 3, 4 Apabila kita ingin menghapus kunci layarnya Bisa masuk ke pengaturan Kemudian masuk lagi ke bagian layar kunci dan keamanan Kita cari di bagian tipe kunci layar Kemudian kita masukkan pin yang tadi kita buat Kemudian pilih berikutnya Dan kita ganti menjadi usap atau tidak ada kunci layar Kita pilih hapus dulu kunci layarnya Sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar lagi Dan akun google sudah terbypass Ini adalah Samsung Galaxy A2 Core Dengan versi Android 8.1.0 Dan tingkat patch keamanan 1 Oktober 2021 Yaitu versi keamanan yang paling baru pada saat video ini dibuat Terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja Mantap jiwa Jadi Nota Setelah Terima kasih sudah menonton Tidak Tidak